Apakah ikut kerja sama dia? Udah, Pak Rewe, balik sana. Setanah kok mana? Lalu jagain perjil panas, kan? Kebolak, kebolak. Skeksa komedi yang berbeda. Mbak, habisan pesan tadi? Iya. Mana nomor emponnya? Ih, apaan? Banteng enggak, minta bintang nomor. Mami ikut yoga dulu ya. Iya, Mami. Gak apa-apa. Jadi, yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga, tapi yoga ini... Haa... Salvo, Salah Fokus. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di TransTV. Seruni Bahar, penyanyi dangdut 32 tahun kakak Ipar Anissa Bahar ini menjadi perbincangan publik mengenai kisah masa lalunya yang pernah mengalami insiden baju terbuka hingga disoraki penonton tahun 2013 saat mengisi acara launching produk di Palembang. Sempat menangis dan membenarkan baju, Seruni tetap melanjutkan acaranya. Semenjak kejadian itu, Seruni yang sempat vakum selama satu tahun dari dangdut lebih memilih baju tertutup dan selalu memakai peniti serta mengurangi goyangannya. Seperti apa hikmah yang diambil Seruni pasca insiden tersebut? Apa tanggapan Seruni tentang foto Anissa Bahar bersama pria yang ramai di akun dosip? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secrets. Saksikan kisah selengkapnya. Saksikan kisah selengkapnya. Saksikan kisah selengkapnya. Siap, kita mulai. Waktunya berapa? 30 detik dari sekarang. Sebutkan horor terkecil yang pernah kamu dapat. Nasih kotak. Nasih kotak. Sebutkan jumlah artis yang pernah ngutang sama kamu. Artis yang pernah ngutang? Aduh gak ada, karena gak punya duit juga. Sebutkan berapa hutang orang yang hutang kakakmu terbesar jumlahnya? 10 juta. 10 juta, udah dibayar belum? Udah. Oke, sebutkan 3 penyanyi dangdut yang kamu anggap saingan kamu. Siapa yang? Ayo, ada gak ada? Aaaaah, Saskiyaf ya Malen. Aduh, itu ini aja. Oke, sebutkan 2 kebiasaan kamu yang orang lain gak. Aaaaah. Jadi Saskiyaf ya Malen. Eh itu sebenernya gak dari hati tuh kak, itu cuma spontan aja. Tapi karena memang dia terkenal rame ya. Tapi ada pertanyaan lagi nih aku ingin kamu jawab ya. Sebenernya ada gak sih bagian tubuh yang ingin kamu operasi? Bumper depan sama bemper belakang. Oh. Kalo pergi ke ketok magic aja bisa. Kamu punya keahlian tersebunyi gak sih suruh dibahar selain nyanyi? Ada. Apa? Cuci piring. Oh oke, cuci piring sama? Nyutrika. Sama ini apa namanya nuangin teh gitu ke apa. Kan keluarga ku kan jualan sate. Oh. Semua keluarga ku jualan sate. Jadi kamu keahliannya adalah nuangin teh. Bok. Keluarga kamu jualan sate kamu keahliannya cuma nuangin teh. Oke baiklah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Rupi. Nuh, si, seng, 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 si! Seru nih Man, sekarang saatnya kamu harus menjawab pertanyaan saya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta kalau selain pernah kebuka bajunya di atas panggung, kamu juga pernah dicubit pahaknya sama penonton dan pernah jatuh dari drum set karena asik bergoyang. Fitnah atau fakta? Bunyinya gimana? Jadi di atas drum itu aku begini-begini, tanganku kepleset di drum itu kan. Udah nyungsep kakiku di atas, sepalaku di bawah. Oh iya, luar biasa. Fitnah atau fakta? Seru nih bahwa kamu sebenarnya sengaja keceplosan tentang baju kamu yang kebuka di atas panggung itu. Supaya lagu kamu ramai diperbincangkan dan Instagram follower kamu bertambah. Fitnah atau fakta? Fitnah, fitnah, fitnah. Kalau keceplosan mana ada sih yang disengaja? Oh itu keceplosan? Iya. Tapi itu benar terjadi kan? Benar. Fitnah atau fakta bahwa sampai sekarang semua baju kamu resletingnya selalu dipenitik biar gak melorot. Fitnah atau fakta? Coba berdiri, coba lihat ini. Coba kita lihat ya kasih lihat. Benar atau gak sih? Mada belakang, mada belakang, mada belakang. Nah ada penitik. Tuh rata itulah traumanya ya. Kasih tepuk tangan dong buat dulu nih. Oke, seru dibahas. Sekarang kamu, kamu kan kalau nyanyi bisa ada ini eksiden. Kalau jadi penonton kan gak ada ya? Kita nonton aja ya. Sekarang kita langsung saksikan. Inilah Intan dengan lagu karangan Pablo. Yang judulnya adalah, Gua ingin sendiri. Kita ketemu lagi, Terus sampai jumpa di acara Rumi. No secret.